Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Kiranya semua kita berada dalam sukacita dan kesehatan dan penyertaan Tuhan Saudara yang terkasih mengawali hidup kita pada hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9 Demikian firman Tuhan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobak Demikian firman Tuhan Saudara yang terkasih Bila kita mengingat peristiwa air badanmu Allah memberikan janjinya kepada Nuh dan kepada seluruh makhluk di bumi ini Jika busur itu masih ada di awan Maka aku akan melihatnya Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal Dengan segala makhluk hidup dan dengan segala makhluk yang ada di bumi Demikian firman Tuhan pada masa itu Artinya saudara yang dikasih Tuhan Selama kita masih melihat pelangi di langit Maka selama itu pula Tuhan mengingat perjanjiannya Itulah poin atau aspek yang pertama Yang perlu kita ingat dan yang perlu kita pahami Sehingga kalau hari-hari ini Kita bisa ragu Kita mulai khawatir Kita mulai pesimis Dengan janji Tuhan Maka pandanglah pelangi di langit Itu menandakan bahwa Allah tidak pernah ingkar Dengan janjinya Allah tidak pernah abai Dengan janjinya Allah selalu setia dengan apa yang sudah pernah dia janjikan Lantas saudara yang dikasih Tuhan Bila demikian Mengapa ada orang yang menganggap Allah abai Allah lalai Tuhan lupa menepati janjinya Sebagai mana yang dikatakan Nasrenungan untuk hari ini Memang di zaman gereja mula-mula Ada banyak orang-orang Yang menantinantikan Kedatangan Kristus kedua kali Atau akhir jaman Atau yang disebut dengan parousia Mereka selalu menantikan itu Sebagaimana yang telah diberitakan para nabi Dari perjanjian lama Sampai juga yang diberitakan oleh para rasul Sampai kepada perjanjian baru Sementara bentang waktu Dari perjanjian lama Sampai ke perjanjian baru Begitu panjang Dan begitu lama Sampai ratusan tahun Pertanyaannya sampai hari itu Dimana ketika mereka mengalami Pergumulan penderitaan Dan kesusahan Karena iman Mereka menantinantikan hari Tuhan Hari kemenangan itu Akhir jaman itu Tetapi tidak kunjung tiba Tidak kunjung terjadi Itu sebabnya mereka Bertanya-tanya dan berkata-kata Mana? Mengapa hari Tuhan belum tiba? Apakah Tuhan lalai? Dengan janjinya? Apakah Tuhan lupa? Dengan apa yang sudah dijanjikannya? Di tengah-tengah pergumulan Dan kondisi kehidupan Yang begitu berat yang mereka hadapi Karena iman Karena kesetiaan mereka Karena kekristianan Baik dari penguasa pada masa itu Termasuk juga dari pengajar-pengajar sesat Yang masuk ke dalam kekristianan Atau ke tengah-tengah jemaat Maka Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Hal yang pertama Yang perlu kita ingat dan pahami Mengenai waktu Dan masa hari Tuhan Atau akhir jaman Bahwa Kapan itu terjadi Hari apa Tanggal berapa Tahun berapa Itu bukan hak kita Itu bukan domain kita Itu bukan bagiannya kita Untuk mengetahui Itu adalah hak mutlak Dari Tuhan Yang menjadi bagian dan tugas kita adalah Kita harus tetap percaya Kita harus tetap setia Kepada Allah Dengan menjaga imam Menjaga hidup Dan menjaga kekudusan Yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita Hidup kudus Hidup dalam kebenaran Hidup dalam kebaikan Sehingga ketika kelak Hari Tuhan datang Kita tidak bercacat Ditemuinya Sama seperti yang dikatakan oleh Luther Sekalipun Hari Tuhan Esok tiba Aku akan tetap Tanam pohon apel Hari ini Hal yang kedua Bapak Ibu yang Saudara yang perlu kita pahami Dan perlu kita ingat adalah Bahwa Waktu Tuhan Tidak serupa dengan Waktunya kita Ayat 8 Dalam terikop ini Dihadapan Tuhan Satu hari Sama seperti seribu tahun Dan seribu tahun Sama seperti satu hari Kita tidak bisa Mengintervensi waktunya Tuhan Kita tidak bisa Mengakumulasi waktunya Tuhan Dengan waktunya kita Tetapi yang kita imani Adalah Waktu Tuhan Adalah Waktu yang terbaik Sehingga Bila sampai hari ini Tuhan Atau hari kedatangan Kristus kedua kali Paru usia itu Belum terjadi Maka pahamilah Bahwa Tuhan Sedang dan masih Memberikan waktu rahmat Bagi kita semua Semua orang Diberi kesempatan Untuk berbalik Dan bertobat Percaya Kepada Kristus Dan setia Mengikuti firmannya Karena hanya Dengan jalan demikianlah Yaitu dengan Iman dan percaya Serta setia Kepada Kristus Dengan jalan itulah Kita beroleh Keselamatan Dan kehidupan Yang kekal Dan hal yang ketiga Serta yang terakhir Dari firman Tuhan ini Yang perlu kita Pahami dan kita Ingat adalah Bahwa Tuhan Menginginkan kita Semua selamat Dan beroleh Hidup kekal Dia tidak Menginginkan kita Satupun Dari antara kita Binasa Mati dalam Kesiasaan Itu sebabnya Dia masih memberikan Kesempatan Dan waktu Bagi kita Ingat Tuhan tidak Lalai dengan janjinya Tuhan tidak Tuhan tidak Lupa pada janjinya Dia hanya Ingin Kita semua Selamat Beroleh hidup Yang kekal Dan tidak Satupun diantara Kita Mati Dalam Kebinasian Amin Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Untuk kebaikan Tuhan Dan waktu Rahmat Tuhan Sampai hari ini Bila Tuhan Masih memperkenankan Kami Menikmati Hari-hari Kehidupan Yang Tuhan Anugerahkan Hal yang Perlu kami Ingat Kami syukuri Dan kami Pahami Bahwa Tuhan Masih Menginginkan Pertobatan Kami Berbaliknya Orang-orang Yang tidak Percaya Kepada Kristus Menjadi Percaya Dan Setia Karena Tuhan Tidak Menginginkan Satupun Dari Antara Kami Yang Mati Dalam Kebinasan Tetapi Tuhan Mengkehendaki Supaya Kami Semua Beroleh Kehidupan Yang Kekal Maka Di Waktu Yang Sangat Berharga Ini Di Waktu Kasih Karunia Ini Ajarlah Kami Di Dalam Roh Supaya Kami Tetap Senantiasa Menantikan Hari Kedatangan Kristus Kedua Kali Para Usia Dengan Tetap Setia Di Dalam Iman Setia Di Dalam Kekudusan Di Dalam Kebenaran Di Dalam Kebaikan Yang Telah Tuhan Ajarkan Bagi Kami Lewat Firman Sehingga Kelak Ketika Hari Itu Tiba Tidak Satupun Dari Antara Kami Tuhan Temui Bercacat Tuntun Dan Pimpin Kami Di Dalam Roh Supaya Sekalipun Kami Mengalami Masa Masa Sulit Pergumulan Penderitaan Terutama Karena Iman Kami Kepadamu Kami Tidak Pesimis Tetapi Kami Semakin Penuh Gairah Dan Harapan Untuk Menantikan Kedatangan Kristus Kedua Kali Sebagai Puncak Dari Hari Kemenangan Kami Bersama Sama Tuhan Berkati Seluruh Saudara Kami Jemaat Mu Yang Telah Mendengarkan Firman Ini Semuanya Dalam Penyertan Dan Pemberkatan Tuhan Baik Dalam Hidup Pribadi Dan Juga Keluarga Tuhan Memenuh Hidup Mereka Dengan Damai Sejahtera Tuhan Hari ini Kami serahkan Hidup kami Kepada Tuhan Firman Yang telah Membuka Dan Mengawali Hari Kami Saat Ini Biarlah Kiranya Menjadi Rema Dan Panduan Bagi Hidup Kami Sehingga Kami Hidup Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Pimpin Hidup Kami Roh Hati Jiwa Dan Pikiran Kami Biarlah Tuhan Yang Bekerja Dan Menguasainya Sehingga Setiap Kata Pikir Perbuatan Dan Tindakan Kami Sungguh Sungguh Berkenan Di Hadapan Tuhan Cukupkan Segala Sesuatu Yang Kami Butuhkan Dalam Hari Dengan Kasih Kemurahan Tuhan Saudara Kami Yang Masih Tetap Berjuang Dan Bergumum Karena Penyakit Atau Mungkin Karena Duka Dan Kesulitan Yang Mereka Hadapi Tuhan Menolong Memberkati Memberikan Kesembuhan Dan Kekuatan Bagi Mereka Nila Doa Dan Perhemuan Kami Di Dalam Isus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Demikian Renungan Firman Tuhan Untuk Hari Ini Kami Dari HKB Pili Menyampaikan Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Bagi Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Horas Tuhan 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 Teh Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!